Aduh, sedih banget ya Hanya tinggal tulang dan bulu doang Yang menjadi pertanyaan saudara Aku tuh sebenernya Kenapa ada yang seperti itu Ku beri nama Arci Eh, Heli Kita ada dimana nih? Wow, Millenial Discus Ada yang mau lebahin nih editing Millenial Discus Aduh, aduh, aduh Hai Edu Team Kembali lagi di program Millenial Discus Jadi hari ini kita Mau ngebahas lagi-lagi Tema yang lagi viral Tapi sebelum lanjut ke videonya Aku kapan ngomong? Ya kan? Ya udah nanti yang selanjutnya Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Keempat ya, ada empat lagi ya Karena aku yang buka Adopsi Adopsi, jangan beli Tanda seru Apa nih? Adopsi, jangan beli Oh ini kayaknya video Kita buka Ya belum premium udah tau Saya nanti tolong Untuk tim ini dipremiumkan dulu ya Mulai Udah iklan lagi Ini bisa aku loginin aku-naku aja Jadi biar tidak ada ikan Aduh, sedih banget ya Gugug Aduh, kok merinding Be strong Kok langsung merinding loh Tiap ngeliatin kayak gini Kayak geli gitu soalnya Oh gak nyatu sama kucing dong Wow Wow, kucing dan anjing Ternyata bisa menyatu ya Anjing dan kucing Kayaknya ini anjingnya tuh sakit deh Disiksa Sakit kulit kayaknya Terus ada Orang-orang baik yang punya hati yang lebih Untuk merawat Hewan-hewan ini Jadi sembuh Tadi kita lihat kulitnya Iritasi atau infeksi kayaknya ya Terus taruh udah jadi bersih lagi Wow, keren Tapi aku emang suka nonton juga sih Yang animal rescue Kayak gitu aku sering Karena ngeliatnya Aku gak suka kurang Biasa aja gitu sama hewan Tapi ngeliatnya tuh kayak Wow, sisi kemanusia Jadi ini mah Di jalanan ya kayaknya Kayaknya anjing-anjing yang gak kerawat Dijuang atau gak ada pemiliknya Terus Si orang ini tuh biasanya Nyelametin gitu Itu namanya Thelma Hai Thelma Ini orang indihe ya Yang indihe ya Yang indihe ya Jadi itu kayak ada Tempat penampungan hewan Kayaknya Takis shelter Wow, wih serem ya Wow Keren sih Kalau menurut aku Orang-orang yang punya Sisi apa ya Sisi gelap? Oh bukan Tidak, sisi kekulian Sisi kemanusiaan yang tinggi keren Kenapa orang? Karena dia gak Pertama dia tulus sih Kalau aku liat tulus banget gitu Oh iya Yes, ini Kasian sih Kenapa itu? Jadi dia itu Setiap disentuh sama manusia Selalu ketakutan kayak gini Tuh Liat gak sih? Itu betapa tingginya trauma yang dia alamin Iya Karena ternyata anjing pun punya trauma Sampai gitu ya? Iya Aku Sampai sedih sih Aku sering nonton kayak gini kan Dan Wow ternyata Dan ada Cara khususnya juga untuk nanganin Hewan, anjing, peningang, kucing Anjing yang terluka kayak gini tuh Ada treatment khususnya ternyata Khususnya ada dokter hewan ya? Yes, betul Tapi gak di luar dokter hewan tuh Ada juga ternyata Cik Jadi yang kayak Kalo dia manusia kayaknya Psikiater gitu ya Atau Psikolognya Tapi dia diri tenang ya? Iya Jadi dia tuh Pas dipeluk sama manusia itu Kayaknya ngerasa aman Aman Setelah Eh sebelumnya yang Setelah mau disentuh juga ya? Yes Dia ketakutan Keren sih Jadi emang loh Aku juga Aku dapet ilmu Waktu nonton Salah satu video purchase kayak gini Si anjing ini tuh Semenjak Pemiliknya meninggal Dia trauma parah Jadi tiap pagi selalu pergi ke Tempat dimana Dia tuh dengan pemiliknya Dulu selalu jalan-jalan Jadi tiap ada orang yang mau nyentuh Atau ada orang lewat Dia tuh Serem banget Ngegonggong kalo yang ini kasusnya Jadi kayak Pengen ngelidih terus Dan ternyata ada caranya Untuk memulihkan Ngepulihkan Trauma Trauma itu tuh Kayak lebih sering diajak Main Kucing Ini juga kucing juga banyak sih Abis itu Dan kucing anjing tuh Perasaannya ternyata sensitif juga loh Iya Aku gak bisa berkata-kata ini Nama Jadi Gimana ya Rasa sisi kemanusiaan kita Terkadang Terunyu Terunyu ya ngeliat ini Sebenernya itu gak ada apa ya Dagingnya juga ilang itu abis Dan Yang menjadi pertanyaan sederhana Aku tuh sebenernya Kenapa ada Yang seperti itu Jadi Kenapa ada Sampai di pinggir jalan Muncul Apakah memang itu tuh yang buangan Iya Dari rumah-rumah Atau mereka tuh yang kabur Kayaknya ada kasus yang Dibuang juga sih Gak diurus sama pemiliknya Atau pernah ada yang Ditinggal sama pemiliknya Ditinggalin gitu aja Di rumah kosong Waktu itu aku pernah liat Kasihan ya Ini cuma tulang doang Guys Hanya tinggal tulang Dan bulu doang Dan bulunya pun rontok Kayak domba Hehehe Oh my God Sedia Ini kalo biasanya diurusnya bener Bagus ya Ini kok lucu banget sih Dan kerennya Di tengah kurus kayak gini Gak ada daging masih Tetep bisa bertahan hidup ya Masih bisa berdiri liat Tuhan Hehehe Jadi yang sedih Mbak buat kita yang Senang sama hewan Mungkin kalo Kita pengen Memelihara Tanpa harus beli Kita sebenernya bisa gitu Liat ya Pinggiran Banyak gitu Hewan-hewan yang terlantar Kalaupun tidak misalnya Teman-teman ada yang Tidak memelihara Semacam anjing gitu kan Ya 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 udah gitu kan Kita bisa bantu juga dalam Donasi gitu kan Ke lembaga-lembaga yang memang Dulunya Atau yang mengurusi Hal-hal yang Berbahu kemanusiaan Atau Peri kehewanan gitu kan Kayak semacam tadi Tampilan-tampilan Yang nanti juga akan ditampilkan oleh tim editor Tentu ini menjadi campukan bagi kita Harus saling menyayangi Antara sesama Sesama hewan gitu kan ya Tapi ke seluruh Umat manusia Maupun Ya hewan Tungguan Mahluk hidup ya Mahluk hidup Kalau masih kepikiran tadi kan Sampai Ada Anjing yang Trauma Trauma Tadi juga tuh sampai Yang tinggal tulang berulang Tinggal menunggu umur gitu kan Kalau kasarnya bilang ya Ya tapi tadi kan Si kemanusiaan kita Memang harus ada Yang berbicara tentang Peri kehewanan yang harus ke depannya Tidak terjadi lagi lah Di lingkungan kita Sampai ditelantarkan gitu ya Jangan sampai sih Ini sedih ya Hali Heli Kukuku Kemari Kesini Ayo Main Main Hoc Tau lah lagunya Aku punya Anjing Kecil Ku Beri Nama Archi Eh Heli Ya udah Bercanda nih Dia senang Bermain Sambil Berlari Heli Guk Guk Kemari Guk 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 Ayo Itu sih Itu lagu masa kecil Jadi temen-temen Yang namanya Heli Jangan tersinggung ya Ini hanya Perumpamaan saja ya Aduh Heli Suruh siapa lagi Yang cipta imam gue Nama Heli Gak apa gak Archi Guk Namanya Archi Tim Archi Sampai Jadi guys Kita banyak banget Dapet pelajaran dari Betak kulina No Dari tayangan tadi Rasa kemanusiaan kita Tersetuh Dan terketuk banget Ya ngeliat hal itu Jadi kalau misalkan Kita ada niat untuk Pengen memelihara Anjing atau kucing Atau hewan peliharaan lain Please Kita lihat dulu Di lingkungan sekitar kita Siapa tahu Ada hewan atau Peliharaan yang butuh Batuhan kita Betul Jadi selain Lo minimal Kalau adopsi beli gak sih? Bebas lah Ya Jadi Ya itu Dilihat di sekitar kita Siapa tahu Ada yang perlu kita Bantu Dan kita Urus gitu guys Jadi sekian untuk Bahasan Millenial Discuss Hari ini Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Dan pastinya Share video ini ke teman-teman kalian Thank you